oke akhirnya sudah selesai untuk packingnya ini aku bawanya ini tadi koper besar koper kecil dan untuk di kabin tasnya nanti ya itu itu aja konnichiwa menasang selamat datang lagi di channel edipinical nya kensu se dan eksemagang oke di video hari ini adalah hamin 5 untuk pemberangkatan ke Jepang nah di video ku sebelumnya yaitu hamin 7 aku ngebahas soal jadwal penerbanganku yang sudah terbit dan yang kedua soal kemarin yang vlog-vlog ringan untuk nyuci koper nah di hamin 5 menuju pemberangkatan ke Jepang ini aku mau ngajak teman-teman untuk sedikit vlog-vlog ringan aja kalian bisa menyaksikan saat aku packing packing barang-barang yang akan aku bawa untuk ke Jepang nantinya jadi di video kali ini teman-teman bisa memahami kira-kira barang apa saja sih yang akan kita bawa ke Jepang dan keperluan apa saja sih yang kemungkinan nanti akan dibutuhkan di Jepang ya nah sebelum aku memulai video nya disini aku mau terangin terlebih dahulu bahwa yang aku terangin nanti nggak begitu spesifik tapi ada gambaran bahwa nanti apa saja apa saja sih yang perlu kalian persiapkan ke Jepang oke langsung aja kita tonton vlog-vlog ringan nya ya seperti biasa saksikan ya buat teman-teman jadi ini untuk keperluan-keperluan yang aku bawa nanti dan barang-barang yang aku bawa untuk ke Jepang apa saja sih ya mari kita tonton barang-barang video ini oke yang pertama ini aku buat tes ransel buat yang nanti di kabin nah disini aku isi peralatan elektronik kayak seperti chest HP terus laptop dan beberapa buku jadi sudah aku packing dan nggak kurekam jadi nggak mungkin aku buka lagi terus disini disini aku bawa 2 koper yaitu koper kecil dan koper besar nah di koper besar ini ini aku taruh separoh itu untuk makanan makanan-makanan ringan ya seperti teh, kopi, susu, margarin terus ada micin, ada uyah, garam ya terus ada mie, kalau mie ini banyak sekali aku bawa sekitar 14 bungkus ya nah itu untuk separoh aku taruh makanan dan separoh untuk keperluan baju ini tadi packingnya nggak aku rekam karena ribet kalau sambil rekam nah disini aku bawa keperluan-keperluan baju untuk musim panas karena kebetulan aku berangkatnya nanti di musim, mendekat musim panas dan nggak dingin jadi bawa baju ya yang yang simpel-simpel nggak perlu tebel-tebel nah terus disini yang koper kecil aku pakai untuk nanti baju apa ya baju-baju buat buat cepat diambil aja gitu terus aku taruh sepatu disini aku bawa ini sambal kacang ini terus nanti juga aku taruh itu namanya saljada, sarung terus handuk juga nanti aku taruhnya disini dan ini separoh untuk baju dan sambal kacang dan separoh lagi untuk keperluan peralatan mandi ini insya Allah sudah cukup untuk satu bulan jadi nanti nggak perlu beli lagi untuk keperluan mandi satu bulan ada minyak garin soap ada sabun batang ada sabun cair ada ini juga pokoknya abangnya terus disini juga aku bawa obat-obatan untuk keperluan nanti apabila sakit disana ada banyak ada min sakrip tolak angin minyak telon fresker terus plaster terus apa itu ini terus stop kalau semisal main ceret juga nah ini adalah barang-barang yang akan aku bawa di Jepang oke selanjutnya disini akan aku packing sampai rapi nanti oke aku pause dulu aku mau packing dulu oke akhirnya sudah selesai untuk packingnya ini aku bawanya ini tadi keperbesar keperkecil dan untuk di kabin tasnya nanti ya itu nah itu tadi adalah sedikit apa itu namanya sedikit vlog ringan soal barang-barang yang akan aku bawa di Jepang jadi untuk gambarannya ya memang keperluan untuk ke Jepang itu bermacam-macam apabila kalian berangkat nanti di musim dingin musim semi musim panas musim gugur itu keperluan yang kalian harus bawa itu berbeda-beda contohnya seperti baju jadi kalau musim dingin itu harus membawa pakaian-pakaian yang tebal terus musim apa itu namanya musim semi ya itu ya masih dingin jadi harus membawa pakaian yang tebal terus di musim gugur dan musim panas ini tentu bisa membawa pakaian-pakaian yang tipis celana pendek terus kaos tipis dan tidak perlu membawa barang-barang atau baju-baju yang tebal kenapa karena kalau kalian di musim panas itu membawa baju-baju tebal maka kalian akan berat di kopernya jadi kalian tidak akan muat barang-barang yang seharusnya kalian bawa jadi ketahan oleh baju-baju tebal nah sebetulnya sih bermacam-macam yang perlu kalian bersiapkan terus buat teman-teman nanti yang ingin berangkat di jepang itu tidak lupa harus membawa obat-obatan dan peralatan seperti mandi terus makanan ringan seperti emi terus bumbu instan dan sebagainya oke dan itu teman-teman yang masih terus nonton channel adipedi dan masih menyaksikan hamin 5 dan hamin 6 dan hamin 7 jadi teman-teman jangan lupa untuk saksikan di hamin 4 berikutnya jadi tungguin aja apa sih vlog-vlog yang kira-kira patut kalian tonton apabila kalian ingin berangkat ke jepang untuk video hari ini cukup sama disini apabila masih ada pertanyaan yang kiranya kalian masih bingung silahkan tulis di kolom komentar pasti nanti akan aku balas satu per satu oke video hari ini cukup sama disini di teku rita adikadu semesta ja matane see you the next video selamat menikmati selamat menikmati